Dan disini saya sudah beli Seperti ini barangnya teman-teman ya Ini Serenoid Waterfall Intake Untuk mesin cuci Samsung Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Welcome back to my channel Bersama saya Eko Adi di channel Tutorial, nah teman-teman Teman-teman disini bisa lihat ya, sudah ada mesin cuci Dari brand Samsung Dan disini mesin cuci saya ini Mengalami kerusakan pada Serenoid atau Waterfall Intake ya teman-teman Atau ini ya, 4 masuknya air Dari keran Untuk mengisi ke dalam Mesin cuci ini teman-teman Jadi di video kali ini saya akan membuat Video tutorial bagaimana cara mengganti Serenoid atau Waterfall Intake air ya Untuk masuk ke dalam mesin cuci ini Dan disini saya sudah beli Seperti ini barangnya teman-teman ya Ini Serenoid Waterfall Intake untuk mesin cuci Samsung Ini harganya Terjangkau ya teman-teman Sekitar Rp35.000-Rp50.000 Dan untuk Link pembeliannya teman-teman bisa lihat Di deskripsi ya Jadi sebelum kita ke tutorial bagaimana Cara memasang Serenoid atau Waterfall Waterfall Intake ini Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Teman-teman bisa klik dulu Tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasi loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Putra ITC Oke Langsung aja kita ke tutorial bagaimana Cara memasang Serenoid atau Waterfall Intake ya Untuk langkah pertama Nanti akan kita buka dulu Covernya ini Kita posisikan dulu kameranya ya Karena posisinya saya di Ini nih Di tempat pencucian Oke teman-teman Sudah kita setting kameranya Untuk Membuka cover pada bagian belakang ya Dan disini Pada cover bagian belakang penutup Dari mesin cuci ini Ada dua baut ya teman-teman Disini Dan disini Jadi akan kita buka Langsung aja kita buka Jadi cukup dengan Membuka dua baut tersebut Kita bisa buka cover Dari mesin cuci Samsung ini teman-teman ya Caranya kita angkat aja Seperti ini teman-teman Nah seperti itu ya Dan untuk tempat Selenoid atau Waterfall Ada disini ya teman-teman Ada disini Karena ini Menggunakan satu selenoid aja Sebenarnya ada dua teman-teman Disini teman-teman bisa lihat ada Cool dan ada hot ya Ini maksudnya Selenoid atau Waterfall Ada dua Bisa menggunakan air dingin Atau air panas Tapi disini Digunakan satu aja Sangat mudah sekali teman-teman Cara memasangnya ya Tinggal kita Taruh seperti ini aja Nah seperti ini aja teman-teman ya Jadi selenoidnya udah tinggal Pasang seperti ini aja PNP banget Sangat mudah sekali Dan untuk Konektornya ya Atau perkabelannya Karena ini menggunakan Arus AC 220 Teman-teman bisa lihat nih Untuk koilnya Menggunakan Arus AC ya 220V Sampai 240V 50-60Hz Untuk koilnya ini Jadi Untuk pemasangan Konektornya Disini Bulak-balik Tidak jadi masalah Kita pasang dulu Karena pemasangannya Sangat gampang Seperti ini aja Tinggal kita Pasang ya teman-teman Seperti ini Nah sudah Sudah selesai Tinggal kita tutup Lagi Covernya ya Nah Untuk nutup Covernya Kita lakukan hal yang sama Juga Tinggal kita Pasang Seperti ini aja Teman-teman ya Sudah selesai Seperti ini aja Terus kemudian Kita Pasang lagi Skrupnya Atau Baut pengunci Pada Cover Mesin cuci ya Oke teman-teman Sudah selesai ya Cara pemasangan Selenoid Waterfall Intake ini Sangat mudah sekali Sangat Gampang sekali Dan Plug and ply Banget Pasti teman-teman Semua bisa Memasang selenit Atau Waterfall Intake ini Nah Sekarang Saatnya kita akan Tes Selenoid Waterfall Intake ini Berfungsi atau tidak Akan kita Konektorkan dulu ya Kabelnya Oke teman-teman Ini dia Host Atau selang Dari keran Akan kita Pasang ke Selenoid Atau Water Intake nya ya Kita pasang dulu Oke Sampai Ininya Tidak bergerak ya Berarti Sudah kencang Oke teman-teman Ini dia ya Kabelnya Sudah kita Konek di Stock Kontak Dan untuk Host nya Atau selang nya Teman-teman bisa Lihat Ini Sudah kita Konekkan Atau kita Pasang Di selenoid Waterfaller Dan untuk Keran nya Sudah kita Buka ya Kalau nutup Seperti ini Dan buka Seperti ini Saatnya kita Akan tes Apakah Selenoid nya Berfungsi dengan Normal atau tidak ya Kita hidupkan dulu Power nya Oke Jika sudah Seperti ini Tinggal kita Set Disini ada Water level Kita set dulu Misalnya Mau airnya Seberapa Kita untuk uji coba Ditaruh di level 3 aja Terus kita masukin Air turbo ya Sekitar 15 menit Kemudian sudah Wash Kemudian kita Pencet Start ya Oke teman-teman Bisa lihat ya Airnya mengalir tuh Tuh teman-teman Bisa lihat airnya Sedang mengalir ya Sedang mengisi Berarti Selenoid atau Waterfaller nya Berfungsi dengan Normal Mesinnya sudah Bagus Dan bisa digunakan Ya teman-teman Tuh airnya Mengalirnya Kencang banget tuh Oke teman-teman Mungkin Video tutorial Bagaimana Cara memasang Selenoid Waterfall Intake Dari mesin cuci Brand Samsung Cukup sampai disini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Di like komen Dan share ke teman-teman Kalian Supaya video ini Bermanfaat juga Buat teman-teman Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax